musik 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 Pak Jepri tadi bilang kan comeback gitu itu yang mungkin perlu saya klarifikasi lah sebenernya kalau kita berbicara docking kapan ini kan ya aku bilang tadi bukan wujud-wujud kita punya schedule yes memang docking kapal ini berubah dua kali sekiranya dari Juli pertama plan Juli dimunturin ke September oh plan awal Juli jadi kita udah mulai sourcing galangan sebenernya itu udah dari akhir tahun pun sebelum akhir tahun 2020 itu udah mulai sourcing oke jalangan jadi Jawa apa bagian ya Jawa lah ya ya kenapa kok terpilih DPL nah ini dia itu ada ceritanya karena pandemi pas awal September mungkin Agustus September di Kalimantan Selatan beredar masing itu lagi naik naik ya waktu itu ya oke lah langsung dengan adanya konfirmasi tersebut ya langsung kita punya plan B lah ya saya langsung sebut DPL kenapa? secara historikal pun kapal ini pernah doping disini dan modifikasi disini ya berkait dengan kapasitas pun berkait dengan kemampuan galangan pun itu udah gak perlu kita survei kembali gitu ya oke karena sudah pernah sudah pernah karena sekarang kita udah yes Bismillah kapal bisa naik ya jadi pengalaman naik doping disini yang kedua kalinya itu cukup oke lah kalau cukup oke mungkin kapten dulu belasin dari kapan nyampe proses diarahkan ke seperti apa koordinasinya tuh kayaknya cukup menantang sekali gimana waktu itu oke silah saya bisa diceritakan mungkin saya pertama kalinya di Indonesia bahkan ya ya kebetulan kebetulan ya jadi histori sebelumnya itu saya terima ya histori sebelumnya itu saya terima dari blockmaster dari tim DPL kita dari air mau naik ke railroadnya jadi membutuhkan waktu yang lama ya dengan kapasitas kapal sepanjang ini sebelum sepanjang ini sebelum panjang ini itu waktu masih 95 meter betul jadi saya prepare nya itu dan kekhawatiran saya ada saya stand by dengan blockmaster komunikasi dan alhamdulillah ekspektasi yang dulu itu terpatahkan oh gitu langsung ini kan mungkin yang proses diarahkan mau masuk ke ini kan kayaknya kemarin itu seru sekali seru ya seru sekali ya mungkin dari manuver ya manuver ya kalau orang pelaut ini kan kalau nautical nautical itu navigator itu seru disini saya salut dengan experience-experience dari orang DPL sini untuk manuver di safety nya di support asis nya untuk kita sebelum mau naik ke tredo itu saya salut koordinasi nya bagus survey sebelumnya dijalankan di survey setting nya dulu mungkin ada debat disitu lah sama saya disitu pengalaman apa yang saya dapat pengalaman apa yang saya punya mungkin saya bisa sharing sama orang DPL ini mungkin ada debat disitu dan diterima baik oke go head go head makanya saya bilang disini bagus ya dari performa kita mau naik ke tredo safety nya dan saya nyatakan perubahannya itu mungkin 80% dari yang dulu drama galaksi naik itu kemungkinan tiga hari ya kalau gak salah nah itu terkena dengan kemampuan ya historical sebelumnya itu samasta bernama galaksi ya dari di indonesia sampai on kill itu menurutkan waktu tiga hari tiga hari ya waktu itu tahun 2017 sekarang itu 8 jam 8 jam oke waktu itu kita wah mantep ya content pun pas itu harusnya jam dari istirahat ya monitor terus kan sampai subuh ya sampai jam tiga jam pas saya monitor oke ini tau-tau kapal sudah di duduk ya oke sudah duduk kurang lebih 8 jam ya dari dari situ sudah ada perubahan berhasil sekali karena penelit historikalnya ya penelit historikal sempat ketargetnya juga ini tiga hari lagi kita sih seperti itu kita sih seperti itu nah sebelumnya pun pada saat tiga hari naik itu kan seperti di luar apa ya yang kita harapkan ya itu habis semua nya kan dulu kan oke mungkin sekarang inputnya juga udah jalan si kontrolnya juga jalan disini ya kapal di posisi pun safety nya pun kayak misalkan kill block nya itu ditambahkan tambah rapat pun termasuk fungsi untuk memastikan apakah ini aman apa engga airbag pun itu masih ditahan 1x24 jam ya karena bergabung perkembangan ditahan pengaturan block block dan sebagainya ya karena kalau lihat kapal kita ini kan secara dimensi pun dan konstruksi pun kan kalau kalian sekarang kan paling besar ya yang saat ini yang lagi docking ya nah setelah itu kan kita kurang lebih sudah satu bulan untuk proses repair disini nah kesan-kesan apa yang didapat selama proses repair sendiri yang sudah naik di dry dock mungkin bisa diceritakan karena nanti pasti saya akan tanyakan juga apa yang berkesan apa yang masih bisa kita improve lagi karena untuk melayani customer DPL dengan lebih baik pastikan kita juga butuh masukan dari owner surveyor dan juga captain dan timnya apa yang bisa kita input biar kita bisa sama-sama melayani bisa lebih baik lagi nah bisa diceritakan mungkin pengalaman setelah naik dock untuk proses repair sendiri koordinasi dan lain-lain kira-kira seperti apa saya melihatnya lebih besar aja lagi ya mungkin nanti captain juga menambahkan day-to-day supportnya dari tim DPL supportnya ya jadi memang kapal ini kapal ini plan awal itu kita plankan docking sebenarnya 30 hari selesai dia belah oke karena plan namanya estimasi ya berkait dengan beberapa stup kerja lah itu ya ternyata pada saat kapal sudah on-field duduk dan itu kan prosesnya pun gak berbeda disitu masih ada survei dari survei klasifikasi pun ada survei otoritas sahabanda pun ada gitu ya dari apa yang kita tulis di repair list dalam stupi itu kan pasti ada bergerak lah dengan volume pekerjaan dinamis pastinya ya benar dari situ di luar plan kita lah oke jadi pada kapal sudah rival duduk kita survei ada beberapa kondisi yang memang di luar yang kita rencana oke jadi ada penambahan penambahan betul contohnya mungkin salah satunya yang paling berpengaruh banget adalah beberapa deformasi di lambung jadi kan memang itu kaitannya harus dipletih duduknya pun waktunya lebih ya untuk tambahan waktunya ya benar cuma kalau secara overall sih ya terkait dengan tadi Bapak bilang kombinasi seperti apa jalur ini seperti apa kapal sampai disini sama seperti proses doping di galangan-galangan lain lah ya ya otomatis ada survei, arrival meeting itu pastinya karena memang arrival meeting adalah salah satu apa ya moment atau saya bilang memang proses yang harus dilaksanakan untuk menyamakan bahasa disitu ya dari repair list based on survey semuanya seperti apa semuanya kan adalah ke schedule yang harus kita tagging bersama itu itu saya bahas masalah arrival meeting ya itu apa ya diluar yang saya bayangkan apa itu diluar yang dibayangkan memang dibayangkan seperti apa yang terjadi seperti apa jadi pada saat itu kapalnya sampai sini pun saya kan masih berjalan ke sini ya memang saya sudah pastikan oh kita arrival meeting tanggal sekian ya kita begitu memang dischedulkan arrival meeting sama tim koreksir sama tim production biar itu tim yang join itu lengkap lengkap ya oke dari finding dari all dari semuanya semuanya ya jadi memang terkait dengan beberapa bagian itu memang incasnya masin-masin ya dan itu apa yang kita bahas pun terkait dengan misalkan mechanical elektrikal waktu misalkan reflecting atau yang lain itu memang ada bagiannya masin-masin memang tetap waktu itu adalah waktu itu itu yang saya salut pertama oke cukup welcome sekali yang kedua saya lari ke ini maksudnya koordinasi ya koordinasi pun saya cukup oke pada saat hari call meeting kita setiap yaudah kita tahunya adalah satu pintu ya jangan semua komunikasi ini kalau dari kapal adalah ke OS dari GPL adalah ke Pimpro ya OS sama Pimpro yang komunikasi yes karena kalau misalkan banyak alat atau banyak pintu itu kan yang mana sih yang benar nih ya terus saya tutup terus yang selanjutnya masalah pekerjaan lah ya iya aku bilang tadi baru tahu kalau pekerjaan menambah sekian di survei ini kecepatan di DPL ini misalkan itu bagus untuk mengestimasi volume pekerjaannya seperti apa bahkan dilanjut ke estimasi costnya seperti apa oke jadi misalkan di survei hari ini pun paling lama 24 jam itu udah ada paling lama itu udah disampai ke estimasi terhadap perubahan tersebut benar itu yang saya akui dari kapten sendiri mungkin selama pelayanan sejauh ini dari awal like the docking sampai dengan sekarang kira-kira menurut kapten seperti apa kalau saya merasakan cukup puas cukup puas oke yang disampaikan dengan Pak Berta tadi saya sembunyi saya sembunyi untuk kecepatan saya bilang respect pas responsif responsif jadi ya kita rasakan kita rasakan mungkin dari dari ini di di luar itu ya mungkin Pak Mipta sama saya disini dirasa sama Pimbro atau sama tim DPL mungkin agak cerewet oke kita sambil santai dia agak cerewet mungkin apa ya memang standart untuk pelayanan standart untuk pekerjaan kita itu sudah tahu di dunia shipping di dunia mering itu standartnya internasional mungkin untuk improvement dari DPL jangan gunakan biasa jangan menggunakan kebiasaan 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 yang digunakan sudah dikerjakan sudah dikerjakan apa ya kita kebiasaan adat kita itu gak bisa diterapkan di kerja oke kalau kita kerja itu kan pegang profesional kerja yes mungkin mungkin saya rasakan kekeluargaan di DPL itu saya rasakan Pak Mipta rasakan tapi kalau di dunia kerja mungkin lebih seterang Pak Mipta saya lebih seterang ya kan di DPL pun seterang juga tapi improvement kita rasakan improve dari DPL masalah pelayanan masalah respon kerja itu kita rasakan ada perubahan langsung pas respon itu yang saya rasakan oke baik jadi dari tadi kan kesan-kesannya ini cukup positif nih ya Alhamdulillah berikutnya saya juga harus bertanya dong dari sisi yang sebaliknya kira-kira nah ini kira-kira ada saran atau apapun yang bisa disampaikan untuk tim DPL sehingga bisa jadi improvement kita untuk bisa memberikan layanan lebih baik ke depannya kan pasti ada karena setiap galangan mungkin punya standar tersendiri tapi yang tadi seperti dibilang Captain kita punya satu standar internasional yang mungkin bisa dipakai bersama nah kebetulan Captain juga punya pengalaman yang luar biasa Pak Mipta juga nah ada gak kira-kira saran atau improvement yang mungkin bisa dikembangkan lagi di DPL untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik tadi udah kita sampaikan kan apa yang improvement yang positif ya akuin lah gitu oke lah punya support ke kita juga lah ya ya memang pasti kalau baik pasti ada gak baiknya bukan saya bilang ngomong buruk ya ya baik ada yang gak baik dan perlu ditinggalkan secara proses sih saya bilang berarti kan udah kalau kurunya adalah pas respon oke ya yang terkait waktu kan oke ya kita bukan bener kata Captain kita profesional ya waktunya kerja kita profesional kita punya target kita punya deadline masing-masing ya yang betulnya kita sepataki adalah di time schedule yes oke karena kalau misalkan dari kita oke dari DPL misalkan gak oke atau sebaliknya pun pengaruhnya adalah kesitu sepatatan di awal oke jadi ini berkenaan dengan komunikasi dan update gitu ya jadi secara komunikasi dan termasuk ini ya dari sisi report oke banyak improve lah ya sebelumnya berdekatan Captain kan gak ada format apa ya berjalan dari report dokumentasi ya ya saya ada komen dibuat ini lah karena apa ya bukan karena saya tapi bisa dijadiin pegangan DPL ini tidak apa sih hari-hari yang dikerjakan kalau cuma foto yang di share kan kita kan susah walaunya tuh ya tapi kalau di untuk format yang resmi atau formal ya kok tanggal sekian kita tinggal cari ya secara overall sih cukup bagus ya cuma ada beberapa komen saya sih terkait dengan tools tools yang akan support untuk pekerjaan ya aku sebutkan aja nih ya memang kalau diterima ya Alhamdulillah karena memang terkait dengan kualitas dari galangan sendiri ya kembali lagi kan ya namanya kita ada pekerjaan salah satu langsung aku bilang nih pekerjaan piping hidrolit kita renew semua ya jadi existing pipe hidrolit itu kita pakai pad banding ya kita pada saat DXM itu improvement dari DPL itu di switch menjadi elbow oke dan otomatis secara kerja di album udah berubah ya kita tanya kenapa? kan kita mintanya kayak gini ya otomatis kan kalau kita langsung berbicara oh nggak apa-apa ini bisa aja digartikan itu kan pernyataan yang nusit orang teknis otomatis kan apa sih dekatnya adalah dasar perhitungan yes kembali lagi saya minta saya minta hitungkan ya perbandingan sama pipe banding sama ini seperti apa di aplikasi seperti apa pas respon nih ternyata nggak ada perubahan maksudnya nggak signifikan mungkin saran yang pertama sih kita kan masuk ke dunia kapal ya otomatis kan terkait dengan equipment di kapal kapal pun cuma hanya perlu disupport galangan ya saya lihat kalau di waksud itu kayak mesin-mesin yang panjang pun disupport kapal-kapal besar sih ada saldo ya cuman kan sistem pendukung lainnya kan perlu diperhatikan ya contohnya kayak yang dibilang sama-sama mesin banding ya ini kan masih pakai manual tuh kalau misalkan di roll manual bisa lihat ini dia apa pipi dia kan oke itu diperlukan mungkin sarannya ya coba dipertimbangkan aja lah lagi siapa tau bisa invest untuk mesin banding dan banding diimprovement di segi toolsnya ya tools gini DPL pun kita selalu mendengar yang namanya voice of customer karena itu sangat penting untuk peningkatan kualitasnya dari DPL makanya kita juga punya sistem yang namanya GSI yang biasanya diisi oleh OS sebelum unlocking ya jadi itu untuk masukan kita juga nah kali ini kan kita bisa ngobrol langsung itu bisa jadi masukan yang cukup bagus untuk improvement DPL jadi silahkan ya kalau untuk yang lain ya Pak ya masalah area area kerja ya bisa dikatakan oke lah karena kan memang udah beton disini kan ya konkret ya cuma beberapa yang perlu diperhatikan itu berkat area kerja sih oke ilah kan kenapa kalau kita berbicara disini kan bukan cuma satu kapal yang naik ya sebelah kita mungkin ada beberapa yang bergejar kapal juga jadi terkait area kerja pun itu memang harus di steril terus memang yang mana memang gak boleh dilewatin area ini lalu lalangnya adalah alat berat dan orang itu di area sini itu yang masih buncet jadi kan kalau saya lihat tuh orang masih bebas tuh mau lewat sini pun atau apa memang saya lihat di di pelapanan tuh security pun dan team safety pun jalan ya cuma kan alangkah lebih baiknya area itu yang memang safe bagi orang-orang itu memang ditentukan oke harusnya lewat sini disini kan kalau saya lihat kan mau dari lewat sudut-sudut sama sih itu yang bisa oke itu yang mungkin jadi utuh karena pada saat kita survei ini ya apa tanda putih aja ya ya hal yang pertama kali dilihat customer yaitu masuk ke dalam itu adalah safety oke itu mungkin salah satu pertimbangannya termasuk nanti secara safety mungkin untuk beberapa mentor oke lagi ya mungkin mungkin ada beberapa catatan tuh mungkin beberapa pekerja harian gitu kan kita punya sepanjang safety lah disini ya ya harus APD nya harus di mahatikan juga oke ya ya hal-hal lebih ke ini sih lebih kalau kita lihat lebih resepti nya perlu ditingkatkan resepti di area kerjanya ya ditingkatkan saat ini pun jangan berpuas diri ya sampai sekarang kita masih perlu improve yes jadi zona zonanya itu kan ya ini seperti apa ya terus kalau aku bilang sih yang tadi itu terus kalau aku lihat kayak misalkan dari sisi coating blasting pun tutup oke lah ya apa coating pun kita safety nya juga tutup ini pakai alat sendiri kan naik ke atas kadang kalau mau pahami ada beberapa galaman yang lain tuh kadang di ketinggian tuh pakai ini bambu itu itu memang gak direkomendasi secara metal juga kalau secara safety di ketinggian pun disini kayak skakology semua cukup bagus dari Captain nih sekarang dari tadi memendam sesuatu ingin menyampaikan beberapa hal juga silahkan Captain kalau saya sih spontan aja karena kerjaan saya agak seperti ini ya untuk bukan bukan koreksi ya untuk improvement lah kita bilang ya kalau saya sih buat improvement buat improvement saya rasakan disini gak jauh beda dimana tempat working itu gak jauh beda yang saya rasa sih yang disebut Pak Huta tadi security good terus untuk fasilitas good bagus responsive good bagus untuk improve saran saya saran saya tuh tingkat kami safety safety itu tidak ada toleransi ya safety tidak ada toleransi tapi untuk improve itu harus ya untuk improve itu harus disini SDM gak jauh beda bagus good good response telepon komunikasi 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 saya rasa itu kekeluargaan sama profesional itu kadang-kadang kalau sudah ditampur-adukan itu kekinerja jadi 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 bordernya yang mungkin kurang clear gitu ya profesional lah ya expressionnya gak ada mungkin dari hierarki hierarki ini nanti memisahkan antara profesional sama kekeluargaan oke jadi kita kan ngomongin kawan itu kan udah kekeluargaan ya disitu profesional itu harus tetap kita oke profesional nah saya kan kalau saya ini membangun itu ayolah kita rupanya itu dari kita sendiri oke jadi apalagi kira-kira yang masih bisa diimprove di DPR saya itu dapat pengalaman itu bukan mencoba untuk membandingkan tapi saya itu ngajak ayolah lebih maju oke ayolah lebih baik ya jangan berpikirnya maaf mungkin perusahaan ini punya grup ya kan juga punya grup hanya support untuk kapal-kapal grup aja oke berjujudnya harus ruang ikut besar lagi ya luas lagi ya makanya di profesional kerja itu segalanya pasti pedoman di docking untuk Merim Merim itu sudah standarnya tidak finansional ya kalau ngomongin Vesel itu mungkin Vesel-Vesel yang disini pernah keluar negeri juga ya kalau keluar juga pernah masuk ke Indonesia ya jadi standarnya itu enggak enggak ada bidang enggak ada bidang itu mungkin yang harus di apa ya dipunci di bukan ngomongin SDN sebenarnya untuk standar SDN di di develop ini sudah cukup ya mungkin dari etos dari attitude lari ke kerjaan ini bukan kerjaan itu harus di spread oke nanti larinya ke disiplin kerja ya disiplin kerja itu ada ada perbedaannya kalau ngomongin profesional bisa 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 apa ya safe rate antara 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 kekeluargaan sama kapten sendiri kan punya banyak pengalaman yang di luar enggak juga banyak ya jadi mungkin apa kira-kira hal yang paling membedakan yang mungkin kapten pernah dapatkan di luar dengan mungkin yang di dalam negeri sendiri kira-kira ada hal-hal apa yang mungkin perlu kita input lebih lagi yang berbeda dengan yang di luar tidak tidak toleransi di safety oke toleransi itu tidak bisa di toleransi safety itu tidak bisa di toleransi itu kalau yang saya rasakan itu maaf orang ngomong membangga-banggakan membangga-banggakan Singapore ya bagus pasti kan kalau ngomongin safety yang strict sekali Australia cepat mungkin Korea ini kalau Asia-Asia yang dekat kita itu enggak jauh beda kenapa enggak bisa itu kenapa nah karena disitu lagi toleransi itu sering kita menjadikan kadang-kadang ngomong fleksibel kita fleksibel lah kalau ngomong safety jangan nunggu terjadi yes jangan nunggu terjadi nanti lebih ke safety-nya ya betul tadi beberapa poin dari Pak Mifta juga mengenai safety area jadi itu yang memang betul-betul harus kita tingkatkan lebih lagi betul oke dari safety itu style itu sudah kelihatan ya karena orang pertama melihat disitu ya style sudah kelihatan oke kelihatan dari performa kita apa ya bilongi kita lah ya dari kesiapan APD kita yang gunakan kalau klien di grup kita sama style ya karena kebetulan kita di luar nih kan maksudnya selama docking kan gak bisa stay di kapal nih ya kita kan memang harus keluar masuk nih ya sebenarnya dengan prokes yang udah disalkan oleh DPL ya kita pun jam kerja pun jam 7 pun dari sini dipastikan semua temen-temen tuh kalau Bapak melihat ya ya APD lengkap ya karena memang kebalik kartu ya bukan orang lain dari diri kita sendiri karena ini kita ngomong budaya juga itu yang harus dibangun dari kita sendiri terutama mengenai safety karena safety gak bisa ditawar-tawar ya oke tidak bisa ditolerin tadi bahasanya ya terus di masa-masa pandemi ini kita melihat banyak perusahaan juga yang kesulitan kita bisa bilang begitu dan juga banyak pekerja atau orang-orang di luar sana yang mencari pekerjaan mencoba bertahan dan sebagainya nah kira-kira dari Captain dan Pak kita sendiri yang sudah cukup lama juga bekerja apalagi khususnya di dunia maritim kira-kira punya saran gak untuk teman-teman baik yang di DPL maupun yang di luar sana di masa-masa pandemi seperti ini bagaimana kita tetap bisa positif menjaga performa kerja untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik agaknya lebih ke prinsip ya ya memang beda orang tuh beda prinsip iya cuma kalau saya sih yang belum di pastikan itu kembali lagi ditanya dulu oke kita dengan posisi pandemi seperti kayak gini otomatis korlah terkait dengan pekerjaan itu kan berubah banyak berubah kalau kita lihat dua tahun terini kan ya semula mungkin kita kerja atau meeting meeting langsung di ruangan kita masih sekarang berubah online otomatis disitu kan apa yang ditangkap ada perubahan pola pola begitu pola berubah otomatis teknologi diiringi teknologi setuju kalau kita masih dengan kemampuan atau kapasitas kita atau di zona nyaman seperti ini ya siap-siap kita akan tersingkir dengan sendirinya jadi apa yang bisa kita ambil disini adalah kembali lagi ke kita kita siap gak menghadapi perubahan seperti ini begitu kita udah meyakinkan kita siap otomatis kita melihat apa sih yang berubah ya tujuannya adalah meng-upgrade diri kita dari knowledge skill ya terus berubah disitu sih jadi kalau secara pekerjaan mungkin secara sekeperja yang namanya galangan ya gitu yang namanya marketing ya gitu ya cuma karena karena adanya pandemi sekarang adalah polanya yang berubah ya diikuti teknologinya ya itu sih yang mungkin kalau saya sendiripun saat ini saya gak berpuas diri dengan apa yang sudah saya capai saat ini jadi apa yang bisa kita explore lebih jauh apa yang bisa peruang apa aja yang bisa kita gali lagi dari sisi knowledge lah atau kemampuan ya itu saya maksimalkan karena tentunya yang kembali lagi ya kerja harus sesuai passion oke karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion kita ya otomatis kan apa ya kita merasa seperti kayak diburu lah itu bukan kita gitu oke yang penting kerjaan sesuai dengan ya aku bilang sih harus bisa dikatakan menjadikan hobi lah oke mencintai pekerjaan mencintai pekerjaan oke karena kalau kita aku bilang tadi tidak sesuai gimana kita bisa bertahan gimana kita bisa bisa improve update kita update diri kita berarti harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan juga mulai dari diri kita untuk bisa melengkapi diri dengan hal-hal yang baru mungkin ya sesuaikan dengan perubahan itu sendiri oke dari kapten sendiri gimana kira-kira saya lebih singkat lagi ya untuk masalah pandemi ke dunia kerja ya kita gak ada gak ada yang tahu nobody knew wah nobody knew kayaknya ada lagunya nobody knew kapan berakhirnya ini oke jadi kita harus bergambingnya oke kita harus bergambing ya kesadaran kesadaran kita itu batasnya itu gak ada yang tahu terkadang kita ngomongin safety ngomongin progress apa kadang-kadang kesadaran kita sendiri ya bisa kembali lagi ke diri sendiri kembali lagi ke diri kita sendiri ya mungkin kalau ke kekerjaan ya kita tidak harus berubah karena kita harus bergambing kita harus bergambingan dengan itu maaf dengan penyakit itu kita harus bergambingan mau gak mau kita harus bergambingan ya benar penyesuaian diri jangan sampai merubah etos kerjaan kita oke jadi itu bukan jadi alasan ya untuk kita mungkin jadi tidak tidak produktif seperti itu ya harus tetap produktif tetap profesional dalam keadaan ini malah itu melatih kita menjadi orang yang lebih luar biasa di dunia tersebut cuma mungkin tambahnya segini sih ya apa yang saya sebutkan tadi sih jangan berpuas diri jangan berpuas diri karena kalau kita nyaman dengan kondisian ini oke siap-siap aja tersimpul oke karena yang ada di bawah kita yang mengejar kita ya itu dipartikan akan secara kualitas ya secara knowledge dan nilai lebih bagus oke oke luar biasa nah satu lagi nih yang terakhir sebelum kita selesai kira-kira punya pesan khusus buat adik-adik yang mungkin akan lulus di tahun ini kira-kira untuk masuk ke dunia kerja terutama maritim apa kira-kira yang butuh mereka? siap kan? pada saat kita di bantu kuliah lah ya ya orientasinya berbeda pada saat kita bekerja oke jauh berbeda jauh berbeda oke karena pola pikir saya dulu ya ini mungkin temen-temen juga sama pada saat bekerja saya cuma membayangkan wah pasti kerja disini ngurusin ini ya ternyata dunia kerja itu berbeda 360 derajat apa yang dari apa yang kita bayangkan bayangkan ya jadi saran saya sih sebenarnya kembali lagi kan kita harus sesuai dengan basic kita oke atau misalkan pertem di pelayaran misalnya di teknis ya temen-temen yang lain mungkin di mana ya sesuai dengan jurusannya ya kembali lagi saya jurusan ini sebenarnya saya kemana sih ya apa lebih ke plottingnya lah karena passionnya makanya saya bilang bekerja tanpa passion itu tidak akan hasilnya pun tidak akan maksimal jadi memang pesan-pesannya sih kembali lagi ke masing-masing kita harus tahu bahwa ke arah mana sesuai dengan passion kita ya tentunya apa ya dunia kerja itu tidak seperti tidak seindah yang dibayangkan pada saat dibangku kuliah itu lebih indah begitu kita memang begitu sudah kita terjun ke dunia kerja sedangkan passion kita ya dipastikan lebih indah lebih indah walaupun banyak tantangan kembali lagi ke diri kita sendiri kalau kita bisa enjoy pasti akan lebih indah cuma saran saya sih mungkin pesan-pesannya lah ya apa yang bisa apa ya di jadiin modal sebelum bekerja itu ada peluang pada saat dibangku kuliah benjar kenapa pada saat kita mau masuk pertama kali di dunia kerja dengan status presiden duit otomatis kan perusahaan melihatnya ini orang ini kemampuannya apa atasnya apa pasti juga nilai lebihnya kalau dengan kapasitas yang biasa-biasa aja buat apa perusahaan pasti gitu kan tidak bisa hanya mengandalkan nilai jadi harus ada nilai lebihnya itu kembali ke masing-masing apa sih oke dari kapten sendiri gimana? ada pesan-pesan tersendiri untuk rekan-rekan kita adik-adik kita yang mungkin mau lulus dan mau masuk ke dunia kerja kalau di dunia pelaut sih ruang lingkupnya sentih sentih karena spesialis spesialis sekali pesan saya sih pesan saya jangan jadi orang pintar oke gimana pun itu gak ada orang pintar jadilah orang smart oke apa bedanya orang pintar dan orang smart? kalau pintar secara teori bisa oke tapi kalau orang smart ya di lapangan ya di teori ya menggunakan waktu yang pada saat itu tepat untuk digunakan itu mas smart kalau menurut saya oke jadi dipatahkan orang pintar itu belum tentu bisa melakukan apa yang harus dilakukan karena banyak ya betul orang pintar dengan nilai tinggi tahu teori segala macam terus oke mungkin yang selanjutnya jadilah profesional oke bukan hanya di perusahaan di warga ya di perusahaan dunia saya sendiri kita kalau pegang profesional bilalah bendera yang kamu pegang saat itu oke buatlah perubahan ya oke kalau gak ada perubahan kamu berdiri disitu manfaatnya apa oke oke mungkin jadilah bermanfaat ini hubungan apa sendiri oke disitu nanti ada perubahan oke pasti bermanfaat dimanapun kalau bekerja ya mungkin pesannya baik oke jadi be smart be professional yes jadilah agen perubahan setuju setuju baik terima kasih banyak kapten arif dan juga pak mikta untuk waktunya sudah bisa kita ngobrol bareng hari ini di anjungan kapal samasan ingrum yang luar biasa semoga nanti kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya amin kita tetap jalan kesehatan semoga proyeknya juga bisa berjalan lancar amin terima kasih banyak untuk waktunya kita ketemu lagi di next podcast tetap di kursi Anjuran